Ada satu hal yang saya sebenernya super penasaran sejak pertama kali ngeliat Ibu Susi menjadi Menteri, yaitu tato Ibu. Ibu, tato Ibu tuh apa sih Ibu? Bagaimana pandangan Ibu terhadap tagline itu? Diversity is beautiful. Sure. Yang membuat sesuatu keliatan tidak boring, kan harus berbeda-beda. Stereotipe cewek cantik yang tinggi, berkulit putih, langsing, rambut panjang, itu udah ngaralah fun lagi sekarang. Sekarang itu bukan masalah penampilan. Sekarang yang relevan adalah prestasi. Dan prestasi itu banyak tipe. Bahkan ada yang prestasinya menenggelamkan kapal asing. That's right. Kita akan ngomong sama Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Puji Astuti. From Beautyfest Asia 2018, Saya Jevala Lopez dan ini adalah Suara Millenial by IDN Times. Terima kasih telah menonton! 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 Masih telah menonton! Tuhan! Ibu benar-benar memberikan lecture di Harvard. Ya udah jauh-jauh sampai... Tepuk tangan dulu dong, memberikan lecture di Harvard. Ibu ini, ibu kalau gak salah, ibu adalah menteri yang paling unik. Karena pendidikan paling akhir ibu adalah sebenarnya SMP. Atau SMA, tapi gak selesai kan SMA-nya ibu ya? Dari pendidikan ya. Ya, dari pendidikan gak. Tetapi ibu saya cuma ingin mengatakan bahwa banyak lulusan Harvard yang bahkan tidak boleh memberikan speech di Harvard. Jadi tepuk tangan lagi sekali lagi untuk ibu Susi yang bisa memberikan kuliah umum di Harvard. Oke, kalau begitu saya ingin ke pertanyaan pertama, bu. Pertanyaan pertama ke ibu Susi. Menurut ibu, perempuan yang cantik, tadi kan saya udah ngomong tentang inner dan outer beauty. Menurut ibu, perempuan yang cantik itu seperti apa? Ya, enak dilihat. Yang pertama itu, jadi secara keseluruhan, selewat, selintas, sudah enak dilihat. Kan berarti cantik, saya pikir seperti itu. Walaupun kalau dari sisi fisik mungkin detailnya lebih banyak lain-lain. Tapi intinya sebetulnya cantik yang benar, yang secara keseluruhan, dilihatnya enak itu saja. Dilihatnya enak? Iya. Ada orang yang hidungnya pese, matanya sempit, kelihatan enak dilihat, ya itu cantik saya bilang. Oh begitu, jadi enggak ada stereotipe cantik itu enggak ada ya? Tergantung yang melihat. Untuk saya tidak harus hidung mancung, mata bulat, enggak harus. Banyak orang yang sebetulnya hidungnya biasa, matanya biasa, tapi lewat jalan, senyum, apa saja dilihat enak, itu cantik saya bilang. Kalau membahas penampilan, ada satu hal yang saya sebenarnya super penasaran, sejak pertama kali melihat Ibu Susi menjadi menteri, yaitu tato Ibu. Ibu, tato Ibu itu apa sih Ibu? Itu kecelakaan malam, satu hari malam, itu bagus. Tidak boleh dicontoh. Tapi Ibu itu keren banget, Ibu tato Ibu itu keren banget. Saya merasa itu sangat keren. Ibu tato-nya hanya di situ ada mungkin. Cuma di sini saja. Tidak boleh diikuti. Kita jangan bahas. Ibu sekarang harus jawab saya cepat. Ibu lebih senang dipanggil pinter atau cantik? Maunya dua-dua. Kalau pinter tidak cantik, ya perempuan tidak begitu bahagia kalau tidak dibilang cantik. Perempuan bahagia kalau dibilang cantik, walaupun tidak cantik. Yang kedua, dibilang cantik tapi tidak pinter juga. Nanti jadi kalau di luar negeri ada Damblon. Bimbo, Damblon. Ya maunya dua-dua. Tapi orang tidak pernah bilang saya cantik. Pasti pernah lah Ibu, pernah. Tapi kalau Ibu benar-benar harus milih. Presiden bilang seram katanya. Saya tidak ingin membahas apa yang dikatakan Pak Jokowi. Nah, Ibu tadi kan saya sempat bahas bahwa Ibu ini salah satu menteri yang paling unik. Karena tadi masalah latar belakang pendidikan. Nah, Ibu ini bisa mencapai level ini. Menurut saya itu sangat, itu sebuah terobosan untuk wanita ya. Untuk perempuan di Indonesia. Tetapi sayangnya enggak semua perempuan atau wanita di Indonesia itu mengalami ini. Mengeksperience ini. Nah, menurut Ibu itu tantangan perempuan Indonesia sekarang untuk maju itu apa, Bu? Saya pikir tantangan yang pertama adalah membuat kita tidak merasa selalu harus omong terus tentang kewanitaan wanita-wanita-wanita gitu loh. Just do what you want to do. Jangan pikirkan Anda wanita cannot do this. Maybe cannot do that. Anda mau di-equalkan, Anda mau disetarain, then stop thinking you are woman being different. Kalau you mesti bicara handicap Anda sebagai wanita, ya seumur-umur enggak akan selesai. Benar, udah mindset berarti ketika kita menurunkan derajat kita. Itu saja. Halo. Gak apa-apa. Mau ngomong? Mau nongkrong. Oke. Terima kasih, Bu. Itu benar. Emang kalau kita udah set the bar low for ourselves, how can we achieve great results? That is true. Tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Susi. Benar. Benar. Nah, Ibu di IDN Times ini, tagline IDN Times adalah diversity is beautiful. Nah, kalau dari Ibu sendiri, bagaimana pandangan Ibu terhadap tagline itu? Diversity is beautiful. Sure. Yang membuat sesuatu kelihatan tidak boring, kan harus berbeda-beda. Iya. Harus kelihatan tidak sama. That's make you not boring. Tapi kalau semuanya sama, semuanya sesuai, semuanya, then there is no fun anymore. Apa yang exciting? Gak ada lagi. Oke, sekarang kebetulan karena kita di acara beauty nih, Bu. Saya, walaupun saya bukan ahlinya, tapi saya yakin mereka di sini semua penasaran tentang makeup Ibu. Jadi gini, ibu langsung mengusap-ngusap wajah. Kita dengar, saya dengar bahwa Ibu ini orang yang sangat produktif. Jadi gak suka buang waktu untuk hal-hal yang menurut Ibu ini bisa memakan waktu yang sangat amat banyak kan. Tetapi Ibu sebagai Menteri, pasti harus ada menjaga image di depan publik. Jadi minimal nih Ibu. Apa sih yang Ibu lakukan, tata rias dasar yang Ibu lakukan nih? Sebagai seorang Menteri. Ya kalau mau penampilan acara ya baru dandan, kalau tidak ya juga ngapain dandan, buang waktu kan. Tapi kalau pun dandan, saya hitung dari mandi selesai, sampai baju keluar, paling lama 45 menit. Paling lama. Dari mandi sampai udah keluar pintu? Iya. 45 menit? Kalau tidak rugi banyak, satu minggu, lima hari, lima jam. You waste your time on makeup. Just on makeup? Ya. No, iya. Doesn't make sense. Kalau lima jam sehari kan berarti berapa persen? Seper lima. Twenty persen. If you have lifetime, lima puluh tahun lagi, berarti sepuluh tahun sudah habis you for makeup. Jadi ya jangan waste time untuk yang tidak perlu-perlu gitu. Beauty is important. Tapi kalau setiap hari cuma bukain, apa kelebihan krem ini, apa kelebihan powder ini, they're wasting your time. Bu, sebenarnya saya ingin tanyakan. Bagaimana on the inside, kita bisa menyampai level ibu, ketegasan level ibu, di mana ibu bisa bilang, tenggelamkan tuh kapal-kapal asing yang masuk perairan Indonesia dan ambil ikan kita. Itu gimana caranya, Bu? Mencapai titik itu. Ya, persoalan kan itu udah lama. Kalau tidak langsung selesai. Tapi menteri-menteri sebelum ibu, saya kurang tahu. Tapi mereka gak mengambil kebijakan itu. Ketimbangan mereka berbeda, saya orang yang mau praktis, I don't have much time. Waktu kita jadi di pemerintah juga 5 tahun, itu sebentar, karena tidak setiap hari juga kita kerja, program seluruh Indonesia besar, kalau saya tidak selesaikan lugas cepat, ya nanti tidak selesai apa-apa. Itu saja prinsipnya. Dan kadang-kadang dalam hal persoalan besar itu, ada momentum juga. Kalau kita terlambat, ya sudah tidak valid lagi. Kalau sudah kehilangan momentum, ya sudah selesai. Itu juga penting. Salah satu sukses yang hebat, adalah kalau keberhasilan itu dibuat on the right momentum, on the right time, on the right spot, on the right point. Kalau itu semua bisa, akhirnya bisa selesai. Tapi kalau bertele-tele, ya tidak. It's become something normal. Dan persoalan kejahatan seperti ini, tidak bisa bertele-tele. Deal, nyuri, ikan di Indonesia, ya ditenggelamkan. That's it. There's nothing else. Itu saja. Terima kasih, Ibu Susi. Jadi kadang-kadang, you must be better untuk bikin disiplin to make not too much option. Itu pesan untuk millennials. Good to have many options, but once you have too many, you cannot choose. Jadi blunder sendiri. Benar, benar. Ibu, tolong kasih rekomendasi dong. Kalau jalan sama pacar, enaknya makan ikan apa? You wanna come up on stage? They're asking who she came with? Ini Alfie, anak saya yang... Matanya semua santai ya, semuanya tenang. Semuanya tenang. Do you have a girlfriend? Selamat datang kembali ke Suara Millenial by IDN Times. Oke, Ibu. Tadi saya udah lumayan banyak berbincang dengan Ibu Susi. Tetapi, opini saya itu tidak penting dibandingkan dengan opini-opini netizen. Karena netizen di Indonesia itu nomor satu, Ibu. Netizen itu penguasa dunia internet. Jadi sekarang saya akan bacakan beberapa hal yang ditanyakan di Instagram at IDN Times. Awas kalau gak follow. Oke, Instagram at IDN Times. Semuanya follow ya. Pertanyaan pertama dari Wilda Rahma R. Atau Rahmar. Mohon maaf kalau namanya salah disebut. Bagaimana reaksi Ibu ketika Ibu melihat masyarakat yang membuang sampah atau mencemari laut di depan mata Ibu? Apa yang akan Ibu perbuat sama si pelaku? Dan Ibu tolong jangan ngomong tenggelamkan. Kasian ini orang, Bu. Soalnya. Ibu akan ngapain ini orang, Bu. Saya suruh pungutin sampah itu bawa ke rumahnya sendiri buang di dalam rumahnya. Kalau gak boleh ditenggelam, Kal. Kasian lah, Bu. Suruh berenang, ambilin lagi sampahnya. Kalau udah masuk ke dalam, Bu. Ya suruh cari diving. Sampai kulitnya kerut-kerut gitu. Sampai ketemu semua. Terus suruh bawa pulang ke rumahnya. Tuh dengerin, makanya jangan buang sampah di tengah laut ya. Apalagi kalau dilihatin Bu Susi, selesai hidup lo. Oke. Pertanyaan berikutnya. Dari Linda Julia WNT. Ibu, tolong kasih rekomendasi dong. Kalau jalan sama pacar, enaknya makan ikan apa? Semua ikan enak, apa saja ikan enak. Soalnya, bentar Bu. Yang penting, ikan Indonesia. Yang penting, ikan Indonesia. Kalau ikannya import, sayang devisa kita. Emang sayang, tapi kan banyak enak juga Bu di impor. Mohon maaf. Enggak, kalau salmon kan ikan budidaya. Lebih enak ikan laut. Ikan laut sekarang banyak. Ikan Indonesia ya. Saya enggak usah disuruh sebut tiga ikan kan Bu. Saya bisa salah banget kalau saya disuruh sebut tiga ikan sekarang. Itu quiznya Pak Presiden. Enggak ada hadiah sepeda gitu kan. Enggak ada. Tapi Bu, tunggu. Ada kelanjutan ya. Mungkin Ibu bisa menyebutin spesifik satu. Soalnya, suka ribet Bu. Banyak durinya. Suka emosi. Kalau emosi saya jelek. Kalau jelek kita putus. Lah, panjang banget. Kalau ikan bandeng banyak duri. Tapi kan sekarang bandeng ada yang presto. Durinya udah dihaluskan. Iya benar. Kan sebetulnya di internet banyak ikan itu bisa dipelajari. Mana ada yang duri halus. Ada yang duri besar. Ikan kakap itu duri besar. Ikan ya sebetulnya tergantung selera. Kalau ikannya mau digoreng kecil-kecil. Seperti ikan bili atau ikan teri. Kan memang itu ikannya kecil. Itu digoreng kering enak. Kalau mau yang ikan besar ya. Besar sekalian gitu aja. Sebetulnya semua ikan enak. Kalau dari saya, favorit Ibu ikan apa? Pasti Ibu punya favorit. Saya suka bawal putih. Ibu suka bawal putih. Saya suka gurame asam manis. Gurame, ikan air tawar saya kurang suka. Oh, suka ikan laut. Tapi semua ikan sehat. Ya karena Ibu menteri kelautan ya. Pasti Ibu harus membelak ikan-ikan dari laut. Benar, benar. Oke, Bu ini saya ada pertanyaan terakhir. Ini dari penonton sebenarnya sih. Ibu Susi hari ini ajak siapa aja? Kenalin dong, singkat, satu-satu. Yang Ibu ajak ke sini hari ini, keluarga Ibu, ada siapa aja? Hari ini saya sama Ajudan, lalu ada anak saya. Boleh, mungkin kalau mau naikkan setanggung, silahkan. You wanna come up on stage? They're asking who she came with. Matanya semua santai ya, semuanya tenang. Semuanya tenang. Do you have a girlfriend? No. He does not have a girlfriend. Semuanya lebih tenang. Just broke up. Oke, thank you. Thank you, man. Thanks for coming up. Ada lagi, Bu? Yang tadi yang kecil? Sama cucu, Mateo. Oh, cucu Ibu. Mana tadi, Bu? Oh, udah main-main ke belakang dia ya. Guys, welcome back to Suara Milenial by IDN Times. Edisi spesial BeautyFest Asia 2018. Oke, Bu Susi. Sekarang kita akan main games. Yang lumayan seru nih. Udah dimainin banyak menteri juga. Nama game-nya adalah Google Most Search Question. Jadi ketika kita ngetik nama Ibu di Google, itu apa yang suka muncul, kata-kata yang suka muncul setelah nama Ibu diketik. Oke. Saya akan buka secara random. Dan saya ingin Ibu kasih tanggapan aja, Bu. Terhadap kalimat yang Ibu baca. Oke. Saya bukan lu ya, secara random ya. Itu kelakuan Rossi tuh. Ada vlog gitu. Tutorial makeup. Gue tuh baru dibilang cantik, setelah jadi menteri seumur hidup. Di belomnya bilang, kau tuh tomboy, kau tuh kayak cowok. Ibu Susi Puji Astuti tutorial makeup. Tanggapan Ibu? Boleh panjang, boleh singkat, terserah. Iya itu tadi saya bilang, itu kelakuannya Rossi Yana Silalahi itu bikin vlogging. Kelakuan dia ya? Iya, saya lagi dandan tachap untuk acara direkam sama dia, terus dibilang tutorial. Seperti saya beauty session aja, buka. Ibu pasti bisa lah semua wanita, semua cewek. Ya saya bermakeup sendiri, karena kalau panggil dari luar mahal, dulu waktu awal jadi menteri. Enggak ada anggaran, anggaran makeup? Enggak ada pemerintah anggaran makeup. Mahal lalu lama. Jadi ribet, jadi sudah tidak mau lagi saya, pokoknya pakai bedak sedikit sana sini sudah selesai. Oke, terima kasih ibu. Sekarang berikutnya, saya akan buka yang berikutnya. Susi Puji Astuti Cawapres Jokowi. Ibu, 2019 satu tahun lagi ibu. Tanggapan, tanggapan. Itu mimpi namanya, di siang hari. Saya lulusan SMP, jadi menteri saja sudah luar biasa. Masa berpikir mau jadi Cawapresnya Jokowi? Ya ibu, jangan berhenti di menteri ibu, bisa naik terus sampai presiden. Gimana ibu, mungkin? Ini mungkin atau tidak mungkin? Atau ya ini hanyalah yang di Google saja? Iya, untuk jadi Cawapres atau Capres itu kan harus didukung oleh suara masyarakat banyak. Dan harus memenangkan, harus sekian juta suara. Jadi ya jangan mimpi di siang bolong gitu loh. Semua nelayan pasti vote ibu kok. Itu nelayan ada berapa bu di negara ini? Banyak ya? Ya nelayan, tidak tahu berapa banyak. Tapi ada yang mengaku-mengaku nelayan, padahal bukan nelayan yang tidak suka sama Menteri Susi juga ada. Kalau nelayan asli pasti suka ya, betul itu. Nelayan asli pasti suka ya ibu ya. Oke, next. Dibully? Sudah dari awal dibully saya. Dimana bu? Ya capek kadang-kadang kesel, marah, capek kadang-kadang kesel, marah, tapi juga mau ketawa gitu. Akhirnya sekarang biasa saja. Sekarang anda mau bully apa saja saya, sudah tidak mempan lagi. Itu ibu suka respon pasti kan? Suka respon. Iya ya, saya juga balik bully dengan emoticon, dengan apa. Saya punya emoticon canggih-canggih kan, dulu saya ambil dari handphonenya Nadine kan, jadi banyak emoticonnya macam-macam, ada gambar monyet, ada gambar apa saja. Jadi saya juga senang, kadang-kadang kalau lagi bete saya jawab juga gitu. Iya, ya tidak satu-satu, tapi sem-sem good fun joke ya saya balas gitu saja. Bapak marah nggak bu, kalau ibu mulai balas-balas di Twitter gitu, bapak ada komentar. Bapak siapa? Pak Jokowi? Indah. Dia kayak, oh ya katanya ibu seram ya. Yang penting kerja. Oke, oke ibu sekarang saya akan buka yang terakhir. Waduh ibu ini bukan saya yang tulis ya. Ini producer, producer. Ini Susi Pujia Stuti, gila, G-I-L-A, gila. Ibu, tanggapan, tanggapan. Kalau gilanya kutip-kutip apa, quote-quote-nya positif, it's okay. Saya pikir Indonesia menerima saya orang yang dulu dianggap gila, sudah luar biasa. Dan kemarin di hafat salah satu netizen tanya, apakah ibu menteri merasa harus berubah? Ya bagaimana bisa berubah? Orang sudah 50 setengah abad lebih masih suruh berubah jadi seperti apa, jaim. Ya, kan nggak mungkin, ya nggak bisa. Sudah seperti ini ibu ya. Saya pikir saya sekarang menikmati dan juga mensyukuri bahwa akhirnya Indonesia menerima saya yang sedikit gila atau gila dan tidak ingin saya berubah begitu toh. Kapal, perahu tuh, kasih hadiah. Terima kasih ibu. Jadi saya pikir Indonesia... Nggak usah ditenggelamkan yang ini. Ini mau ditenggelamkan nggak, Teo? Tenggelam. Mau ditenggelamkan nggak? Dadah. Dadah, Teo. Kayaknya ada dunianya sendiri ya, ada dunianya sendiri. Jadi untuk saya, kalaupun saya dibully, dianggap gila, ya nggak apa-apa, ujungnya saya pikir Indonesia menerima saya the way I am. Dan itu bikin saya very happy. Bahwa sebetulnya gila yang dilabelkan ke saya itu gila positif gitu loh. Iya, mungkin ketegasan ibu itu di luar apa yang mereka tangkap. Jadi mereka menganggap itu gila mungkin. Jadi gilanya gila positif. Gila yang positif. It's okay. Sudah kepalang dari awal dibully, kan? Mau komplain ke siapa? Emangnya ada Mahkamah Agung Pembulian. Kan memang ada. Tidak ada pengadilan pembulian sekarang ini. Kita bikin undang-undang, Bu. Jangan, jangan, jangan. Sekarang sebelum kita berakhir, saya cuma mau nanya Ibu satu pertanyaan lagi. Ini kebetulan karena acara ini tonton oleh millennials. Pesan ibu untuk generasi millennials Indonesia apa? Time is running. Globalization juga tidak bisa kita stop. Kita masuk dalam pusaran pertumbuhan, pembangunan dunia yang tidak pernah berhenti, tidak pernah tidur. Sebaiknya don't waste your time. Use it as positive, as constructive as possible. Be happy, have your spirit to move on. Dan yang paling penting untuk yang wanita misalnya, ingin jadi cantik, don't waste your time. Boleh, dan-dan boleh apa, tapi jangan waste your time. Explore the world as much as you can. Go everywhere you wanna go. Do anything you wanna do. Tapi important adalah Anda komitmen terhadap diri. Komitmen terhadap bangsa. Komitmen terhadap masyarakat. Itu sangat penting. Dan disitulah nanti kalau itu semuanya combined, you will be a very good person dan very valuable person to be looked at, to be count, to be acceptable, to be trust. Kalau itu jadikan pegangan hidup, saya yakin Anda karirnya akan bagus, akan dilihat, akan dipercaya, akan dihitung oleh orang. Whatever your education, whatever your physical, walaupun pesek hidungnya tidak cantik, akan kelihatan cantik. Kalau you have all that with you. Jadi inner beauty-nya keluar. Mengalahkan, ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Susi, Ibu Susi sebelum pergi akan ada awarding. Dan saya sekarang akan panggil William dan Winston dari IDN Times. Founder of IDN Times untuk memberikan award ke Ibu. Setiap tahun PopBella.com memberikan penghargaan tertinggi bernama Inspiring Figure of the Year. Bagi seorang individu yang telah berhasil menginspirasi masyarakat secara luas. Dengan bangga di tahun ini kita memberikan award Inspiring Figure of the Year untuk Ibu Susi Pujiastuti atas karya, dampak positif, dan seluruh prestasi sehingga bisa menginspirasi masyarakat Indonesia secara luas. So please join me with a big round of applause for our Inspiring Figure of the Year, Ibu Susi Pujiastuti. Masuk tuh yang ndes. Sekarang? cantik doang itu udah gak cukup lagi sekarang cantik itu udah lebih dari fisik being smart being kind itu adalah bentuk kecantikan yang hakiki well that's what bu Susi said so guys gue Giovanna Lopez ini adalah suara milenial by IDN times kalau kalian kan nonton acara ini tenggelamkan tenggelamkan bye jangan lupa untuk follow akun twitter facebook dan instagram IDN times dan juga untuk subscribe ke channel youtube IDN times untuk nonton semua video-video seru lainnya oke guys juga untuk nonton semua suara milenial gue Giovanna Lopez dan ini adalah suara milenial by IDN times jangan lupa nonton semua episode- episode lainnya